Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan materi hari ini dapat dipahami dengan baik Dan dapat kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari Oke, sebelumnya kita sudah mengenal apa sih itu komputer Apa saja perangkat dalam komputer Nah, sekarang bagaimana atau apakah manfaat komputer yang dapat kita dapatkan Yang pertama, komputer sebagai media belajar Kira-kira komputer dapat digunakan untuk apa saja ya Dalam pelajaran, bisa untuk berhitung, bisa untuk menggambar, bisa untuk mengerjakan tugas Bisa untuk mencari dan belajar dari informasi terbaru Jadi, kita bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan-pengetahuan terbaru melalui komputer Tentunya dengan koneksi internet ya Lalu, komputer sebagai media hiburan Jadi, selain untuk belajar, komputer dapat digunakan untuk hiburan Untuk mendengarkan musik, menonton film, bermain game Nah, komputer juga dapat digunakan sebagai lahan usaha Semakin berkembangnya dunia teknologi zaman sekarang Komputer bukan hanya digunakan untuk belajar dan juga untuk hiburan Tapi, digunakan sebagai lahan usaha Yaitu, menjual dan mempromosikan barang secara online Nah, jadi, jika kalian melihat ada iklan-iklan toko-toko online Nah, itu salah satu manfaat yang didapatkan dari penggunaan komputer Lalu, kita dapat membeli barang secara online Itulah beberapa manfaat dari penggunaan komputer Lalu, apa saja sih yang harus diperhatikan saat menggunakan komputer? Yang pertama, jika ingin menggunakan komputer Pastikan kalian sudah izin kepada ayah dan bunda Saat berada di rumah Atau saat berada di sekolah, kalian bisa izin kepada guru Lalu, jadwalkan pemakaian komputer untuk belajar dan untuk bersantai Jadi, pemakaian komputer tidak 24 jam dalam sehari Kalian harus menjadwalkan Jadwal untuk menggunakan komputer itu kira-kira berapa jam ya? Untuk apa? Agar kalian tidak melupakan kegiatan kalian yang lain Dan juga menghindari mata kelelahan Karena terlalu lama menatap monitor Lalu, jaga kebersihan komputer Jadi, bukan hanya kita pakai-pakai terus Tapi, komputernya tidak kita bersihkan Harus kita perhatikan kebersihan komputernya Kenapa? Agar komputer lebih awet Tidak cepat rusak Lalu, pastikan tidak merusak komputer Mulai dari menyalakan hingga mematikan komputer saat sudah selesai digunakan Menjadi, pastikan kalian menggunakan komputer dengan baik dan benar Bagaimana cara menyalakan yang baik dan bagaimana cara mematikan yang benar Langkah untuk menyalakan atau mematikan komputer sudah miscontohkan pada materi-materi sebelumnya Lalu, tidak makan dan minum sambil menggunakan komputer Mengapa tidak boleh makan dan minum sambil menggunakan komputer? Dihawatirkan Makanan-makanan yang kalian makan itu Makan rontok lalu mengotori komputer Dan akhirnya banyak semut Lalu, komputernya pun kotor Atau minuman dapat tumpah ke komputernya Yang ada merusak komponen-komponen yang ada dalam komputer Lalu, jaga jarak antara mata dan monitor Jadi, selama kalian menggunakan komputer Pastikan jarak antara mata dan monitor itu jarak aman Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh Kira-kira berapa cm jarak amannya? Siapa yang masih ingat? Iya, betul Antara 40-50 cm jarak aman antara mata dengan monitor Lalu, bila tangan basah, keringkan dahulu Tangan sebelum menyentuh komputer Jadi, pastikan sebelum kalian menyentuh komputer Tangan-tangan yang basah itu sudah dikeringkan Yang menghindari aliran listrik Yang nanti akan mengalir jika tangan kalian basah Penggunaan dalam Jadi, selain manfaat yang tadi kita sebutkan sebelumnya Ada beberapa kegiatan yang menggunakan komputer Contohnya Siapa tahu ini mesin apa? Ini adalah mesin kasir Mesin kasir dapat kalian temui pada sualayan-sualayan Atau supermarket jika kalian belanja Lalu, di sini ada mesin ATM Jadi, untuk mengambil uang tidak harus ke bank Yang sekarang dapat menggunakan mesin ATM Nah, film kartun Jadi, film kartun itu menggunakan komputer Film kartun berawal dari sebuah gambar Yang di awal menggunakan komputer Sehingga gambar tersebut bergerak Lalu, ada ruang kendali pesawat Jadi, ruang kendali pesawat itu menggunakan komputer Untuk mengendalikan dan mengarahkan arah laju pesawat Next, ada robot di pabrik mobil Jadi, sekarang banyak pabrik yang menggunakan robot Sebagai permudah pekerjaan Salah satunya pabrik mobil Nah, demikian itulah manfaat dan juga penggunaan-penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari Selain mesin kasir, mesin ATM Film kartun, ruang kendali pesawat Dan juga robot di pabrik mobil Banyak lagi kegiatan yang menggunakan komputer Ya, coba kalian perhatikan Jika kalian melihat sekalian kalian Saat kalian mungkin jalan Atau Kalian Bermain Coba kalian perhatikan sekalian kalian Pasti disana ada beberapa kegiatan yang menggunakan dan memanfaatkan komputer Oke, materi kita cukup sampai disini Dalam pemanfaatan komputer dan juga beberapa kegiatan sehari-hari yang menggunakan komputer Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat Oke, kita tutup dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati